Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas materi kelas 1, 2, dan 3 tentang belajar menyimak Jumat 15 Mei 2020 Pertanyaan pertama, bolehkah katak anjing dan kera menghina kura-kura? Mengapa? Katak anjing dan kera tidak boleh menghina, karena menghina adalah perbuatan tercelah, dan itu akan menyakiti hati kura-kura, sehingga membuat kura-kura menjadi sedih Karena tidak ada yang sempurna, semua hewan ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, jadi kita tidak boleh saling menghina, kita harus saling menghargai Pertanyaan kedua, ada 3 soal Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi Yang B, tirukan suara binatang yang ada dalam cerita tadi Dan yang C, ceritakan kembali cerita tadi Soal yang A, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi Tokoh-tokohnya adalah kura-kura, katak, anjing, kera, dan ayam hutan Pertanyaan yang B, tirukan suara binatang yang ada dalam cerita tadi Yang pertama, suara katak Webek, bebek, bebek Yang kedua, suara anjing Kuk, kuk, kuk Yang ketiga, suara gerah U, a, a, u, a, a Dan yang keempat, suara ayam hutan Kukuruyu Yang C, ceritakan kembali cerita tadi Di dalam cerita, ada seekor kura-kura yang sering dihina oleh teman-temannya Yaitu katak, anjing, dan kera Kura-kura sering diecek karena lambat jalannya Akhirnya, ayam hutan punya ide untuk mengadakan lomba lari Ketika lomba, kura-kura hanya diam dan bersepunji di temburungnya Akhirnya, yang lain mengeceknya lagi Kemudian, kura-kura menjelaskan kenapa ia berjalan lambat Yaitu karena dia harus membawa rumahnya yang berat kemanapun ia pergi Setelah tahu alasan kura-kura berjalan lambat Akhirnya, teman-temannya mulai menghargainya lagi Dan tidak mengeceknya lagi Pertanyaan ketiga, deskripsikan kupu-kupu Yang pertama, kupu-kupu memiliki dua antena yang berada di kepala Selain itu, kupu-kupu memiliki sayap yang indah dan berwarna Di antara sayapnya yang indah itu, terdapat tubuh yang beruas Selain itu, kupu-kupu memiliki tiga pasang kaki Demikian materi hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa jaga kesehatan Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh